oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan proses cabut warna untuk keperluan sablon disini kita sudah punya satu buah foto yang akan kita cabut warnanya langsung saja klik drag masukkan ke adobe photoshop lepas oke kita membuat file project baru file new nantinya kita akan print di ukuran kelas A3 jadi disini saya ketikan 29 cm disini 42 cm disini 300 pixel per inch disini RGB 8 bit transparan settingan seperti ini kita klik ok kita kembali ke foto kita ke move tool kita klik drag masukkan ke area kerja kita foto ini sudah tidak kita perlukan kita close saja kita kembali ke lembar kerja kita kita pencet ctrl T untuk melakukan skala sesuai dengan keperluan oke saya rasa cukup saya klik ini oke kita tarik ke bawah saya klik kanan duplikat oke kita tarik keluar saya pencet Z saya klik fit screen ini juga fit screen tujuannya adalah jendela sebelah kiri kita gunakan untuk panduan warna sisi sebelah kanan yang nantinya kita pecah warnanya kita simpan dulu oke disini saya kasih nama 1 seperti itu kita save oke kita akan mensimulasikan cabut warna di kas warna hitam saya membuat channel baru saya double klik disini pastikan disini mask area kita beri warna hitam pekat disini kita kasih nama kaos warna hitam opacity 100% posisi di mask area kita klik ok kita kembali ke RGB kita pertama akan membuat warna underbase warna dasar untuk kaos warna hitam disini saya pencet tombol control saya tahan saya pencet gambar RGB disini nanti dia akan melakukan seleksi saya saya inverse dulu oke saya klik tombol ini klik saya control dia untuk menghilangkan seleksi kaos warna hitam alpha 1 disini kita akan membuat tinta warna putih disini spot color warna kita kasih putih oke disini saya ketikan tinta warna putih solidity nya saya masukkan 85% settingan seperti ini oke saya tambahkan lagi underbase seperti itu kita matikan kita kembali ke RGB kita ke select kita cari warna yang lain yang lain saya mencari warna merah posisi ada di invert oke saya klik ini saya control dia untuk menghilangkan kaos hitam tinta putih ininya nanti jadi tinta warna merah kita ke klik spot color pastikan merah pekat seperti ini kita kasih nama tinta warna merah tinta warna merah solidity tinta warna merah saya masukkan 5% oke kita matikan kita kembali ke RGB kita cari warna yang lain select coloring tinta warna kuning pastikan posisi di invert kita klik oke kita klik ini kita control dia untuk menghilangkan kaos warna hitam tinta putih underbase tinta merah ini nanti jadi tinta kuning kita masukkan warna kuning seperti ini kita kasih nama tinta warna kuning solidity warna kuning kita masukkan 5% oke sampai tahap ini kita sudah dapat 3 warna tinta warna putih untuk underbase tinta merah dan tinta kuning kita atur terlebih dahulu tinta putih masih terlalu tebal kita tipiskan dengan cara image apply image posisi bleeding ada di screen opacity opacity 100% ini bisa dirubah nominalnya kita klik oke selanjutnya kita akan melakukan expand untuk 2 warna ini warna merah kita seleksi dulu dengan cara pencet tombol control dan tahan kita klik kita ke select kita ke modify kita ke expand expand 1 pixel oke kita pencet oke kita kita hilangkan seleksi dengan cara ctrl d kita langsung menuju ke channel warna kuning caranya sama pencet tahan tombol control kita klik gambar ini gambar kotakan ini keluar kotak dialog seperti ini kita oke saja kita ke select kita ke modify kita ke expand kasih 1 pixel kita klik oke kita pencet alt delete oh ada kontak dialog seperti ini kita pencet alt delete kita ctrl d untuk menghilangkan seleksi disini kita sudah punya 3 warna cabutan yaitu putih underbase naik merah naik kuning selanjutnya kita lakukan leveling karena merahnya masih terlalu pekat pastikan di posisi merah kita akan mengurangi warna merahnya dengan cara ctrl l kita level kita lihat-lihat oke kita sesuaikan dengan kotak dialog yang ada di kotak gambar yang ada di sebelah kiri saya rasa cukup sekian untuk tinta kuning juga sama ctrl l kita atur sesuai dengan kejelian mata kita saya rasa sekian oke sampai disini kita membuat satu film lagi untuk putih highlight putih yang diletakkan terakhir untuk cosplay kita ambil dari channel blue klik kanan duplikat kita invert sekalian kita klik ok kita kasih warna putih kita double klik spot color kita klik warnanya pastikan di warna putih ok solidity kita kasih 85 kita kasih nama tinta putih highlight nantinya ini akan kita sablon terakhir jadi kita sudah punya kaos warna hitam putih underbase merah kuning putih highlight putih highlight tinta masih terlalu terbal kita tipiskan dengan cara image apply image posisi di screen opacity 100% kita klik ok masih terlalu tebal kita kecilkan lagi apply image ok masih terlalu tebal image apply image ok saya rasa cukup sampai proses ini proses sebut warna sudah selesai kita tinggal melakukan proses pengeprinan yang akan kita lakukan di software coreldraw di video tutorial selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati